Memirsa sebuah kandang ayam terbesar di Kecematan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat blower penghangat kandang mengalami korosleting listrik. Secara cepat api menghanguskan seluruh kandang ayam milik Fauzi, warga desa Taman Kecematan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Ribuan ekor ayam tidak terselamatkan dan hangus terbakar. Api diduga berasal dari blower penghangat kandang yang koroslet, kemudian percikan api menyambar kandang. Kencangnya angin dan banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar menyebabkan api meluas dan menghanguskan kandang seluas 500 meter persegi. Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah 3 mobil damkar dikerahkan. Polisi masih menangani kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi.